Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Universitas Negeri Jakarta dengan Prodi Kimia dengan kelas Kimia B Angkatan 2021. Kami di sini akan menjelaskan materi dari Enzim Non-Kompetitif dan Enzim Un-Kompetitif di mana materi tersebut adalah bagian dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampu adalah Profesor Dr. Bu Tiningsi Nudjayadi MSI. Di sini saya tidak sendiri, kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang di mana saya sendiri adalah Muhammad Firan Hakim dengan NIM 1307621044 Lalu saya Koretenik Masa Sabila dengan NIM 130761029 dan saya Sabina Ajong Pitaloka dengan NIM 1307621065 Baik, kami di sini akan menjelaskan dari sub-pembahasannya di sini ada pensif inhibisi enzim, kemudian ada mekanisme inhibisi enzim non-kompetitif dan unkompetitif selanjutnya ada contoh dari inhibisi enzim non-kompetitif dan unkompetitif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di next Oke, di sini ada penghambat enzim atau biasa disebut juga dengan inhibitor. Nah, enzim itu adalah golongan dari protein yang banyak terdapat dalam sel hidup serta mempunyai fungsi penting sebagai katalisator dari reaksi biokimia. Pada molekul enzim, terdapat dua tempat untuk interaksi, yaitu tempat pusat aktif dan tempat efektor. Nah, untuk tempat efektor itu masih dibagi juga menjadi dua, yaitu tempat aktifator dan tempat inhibitor. Nah, oleh karena itu, aktivitas enzim ini bisa ditingkatkan atau dinambat tergantung daripada tempat efektor manakah yang diduduki oleh suatu molekul tersebut. Bisa di next Di sini, inhibitor ini pada reaksi normal, enzim dan substrat itu akan berikatan pada sisi aktif enzim. Nah, sehingga akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, bentuk dan sifat dari substrat itu sendiri mempengaruhi hasil spesifikasi enzim dan substrat. Nah, ketika terjadi pengingkatan antara enzim dan substrat, sisi aktif akan melakukan perubahan konformasi agar substrat berikatan secara optimal dengan enzim. Perubahan konformasi ini akan mengganggu kestabilan ikatan kimia di dalam substrat, sehingga menurutkan energi aktifasi hasil dari reaksi ini. Nah, substrat ini akan juga menjadi suatu produk dengan cepat, di mana di sini ada persamaan adalah T plus S atau enzim plus substrat akan menjadi enzim substrat dan akan menjadi enzim dan produk. Kemudian itu dipisah kembali menjadi enzim plus produk, yang artinya dari enzim ditambahkan dengan substrat akan menjadi enzim substrat. Habis itu akan menghasilkan enzim dan produk dan kemudian dipecah lagi menjadi enzim dan produk saja. Oke, bisa di next. Nah, kemudian di sini tuh inhibitor itu merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat atau menurunkan laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Contohnya adalah garam-garam logam berat seperti air reaksa, isinya wayodium, fluorid, cyanida, dan karbon monoksida. Bisa dilihat sendiri di gambar di mana substrat ini yang harusnya masuk ke sisi aktif akan tidak jadi masuk karena adanya indika inhibitor yang mengganggu proses masuknya substrat ke dalam enzim yang mengakibatkan enzim ini menjadi terhambat dan tidak terjadi reaksi. Oke, biar dilanjutkan. Nah, penghambat atau inhibitor enzim ini itu dibagi menjadi dua di mana ada enzim irreversible kemudian ada enzim irreversible di mana kita di sini akan menjelaskan non-competitive inhibition atau inhibitor non-competitive dan uncompetitive inhibition atau inhibitor uncompetitive yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada inhibisi enzim non-competitive. Oke, bisa kita lihat selanjutnya. Apa itu inhibisi enzim non-competitive? Jadi, enzim non-competitive ini adalah penghambat atau sejenis regulasi allosteric yaitu sejumlah, yaitu adalah jenis spesifik penghambat enzim yang ditandai dengan penghambatan inhibitor ke situs allosteric yang mengakibatkan penurunan kemanjuran enzim. Jadi, si enzim ini, dia akan mengikat pada enzim. Nah, si inhibitor akan mengikat pada enzim namun tidak pada situs aktifnya atau sisi aktifnya. Namun, dia akan mengikat pada situs allosteric di mana situs allosteric ini adalah tempat yang berbeda dari sisi aktif pada suatu enzim. Nah, penurunan aktivitas enzim ini yang dihasilkan tidak tergantung pada konsentrasi dari substrat karena pada non-competitive ini, inhibitor dan juga substrat ini tidak bersaing secara langsung karena dia berada di tempat yang berbeda. Jadi, sebenarnya konsentrasi substrat ini tidak mempengaruhi penurunan aktivitas suatu enzim karena dia tidak bersaing dengan substrat sebagai pengikat dari situs aktifnya. Dan penghambatan non-competitive ini menurunkan laju enzim karena jika ini inhibitor menempel pada enzim maka struktur dari sisi aktif atau situs aktif enzim ini akan berubah namun substrat masih bisa menempel. Jadi, walaupun nanti sisi situs allosteric ini yang ditempelkan oleh inhibitor ini dapat merubah sisi aktifnya namun sebenarnya substrat ini masih bisa menempel namun tidak dapat bekerja saat sudah menempel dengan enzim tersebut. Oke, untuk selanjutnya inhibisi non-competitive sangat berbeda dengan inhibisi lainnya seperti inhibisi kompetitif maupun uncompetitif dimana kita tahu bahwa inhibisi dari kompetitif ini sendiri menempel pada sisi aktif enzim dan menyebabkan substrat tidak bisa masuk akhirnya reaksi ini tidak terjadi atau laju reaksinya akan menurun. Namun pada inhibisi uncompetitif ini hanya berikatan dengan kompleks enzim substrat sedangkan kalau non-competitif ini berikatan dengan situs allosteric sehingga dia secara independen atau secara mandiri dapat menempel pada pengikat substratnya. Inhibitor ini berbagi afinitas yang sama untuk enzim dan juga kompleks enzim substrat. Seperti bisa dilihat dari gambar bahwa substrat ada dalam sisi aktif sedangkan inhibitor menempel di sebelah bukan di tempat sisi aktif sisi substrat menempel sedangkan di sampingnya yaitu ada di situs allosteric. Namun apa yang terjadi yaitu sisi aktif atau situs aktifnya ini berubah jadi sisi substrat ini tidak berada di tempat yang seharusnya atau tempat yang sebelumnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini ada pengikatan inhibitor ke situs allosteric. Jadi ini adalah kesimpulan atau ciri-ciri singkatnya tentang dari non-competitif yaitu adalah pengikatan inhibitor ke situs allosteric menyebabkan perubahan konformasi atau perubahan bentuk situs aktif enzim yang menyebabkan substrat tidak bisa masuk ke situs aktif suatu enzim. Sebagai hasil dari perubahan ini situs aktif dan substrat tidak lagi memiliki spesifitas yang sama artinya substrat tidak dapat berikatan. Karena inhibitor tidak bersaing langsung maka peningkatan kadar substrat tidak dapat mengurangi efek dari inhibitor. Oke, berikut adalah grafik dari laju reaksi dan juga jumlah substrat. Di mana dapat dilihat bahwa grafik tersebut adalah grafik dari laju reaksi dengan jumlah substrat. Yaitu garis hitamnya adalah kondisi normal di mana tidak ada inhibitor. Sedangkan garis merah ini menggambarkan keberadaan inhibitor yang kompetitif. Dan garis biru ini menggambarkan keadaan inhibitor yang non-competitif. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwa inhibitor kompetitif mempengaruhi hanya pada awal reaksi. Dapat dilihat garis merah ini saat awal reaksi dia dapat berpengaruh yang lumayan besar namun pada akhirnya dia tidak memperlambat laju reaksi karena dia akan sama dengan normal enzim. Sedangkan kalau non-competitif non-competitif ini memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia ini sehingga inhibitor yang dianggap merugikan reaksi biokimia ditangani dengan penambahan lebih banyak substrat. Jadi yang paling efektif dalam pelahambatan dari enzim ini adalah enzim non-competitif dibandingkan dengan kompetitif itu sendiri. Oke, next. Dilanjut oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya ada inhibisi enzim uncompetitif. Oke, inhibisi enzim uncompetitif ini juga bisa sebut sebagai anti-competitif di mana pada inhibisi uncompetitif itu inhibitor tidak berkompetisi dengan substrat selanjutnya pada inhibisi kompetitif. Itu dikarenakan bentuk dari inhibitor ini berbeda dengan substratnya. Lalu bagaimana mekanisme dari inhibisi uncompetitif ini? Jadi diawali dengan adanya peningkatan substrat pada sisi active engine yang dapat menyebabkan perubahan konformasi yang terjadi pada sisi active engine-nya. Karena perubahan konformasi ini lah kemudian akan terbentuk suatu poket atau di sini sisi austeric yang sebenarnya tidak ada untuk peningkatan inhibitor masuk ke enzimnya. Lalu dari perubahan konformasi dan masuknya inhibitor ini dihasilkan suatu kompleks ESI. Nah, ini tuh bukan merupakan produknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa enzim ini tuh tidak lagi efektif sebagai katalisator untuk digunakan pada reaksi tubuh. Di sini ada mekanisme dari inhibisi uncompetitif. Jadi pada gambar disebarkan enzim dan juga substratnya. Nah, substrat ini tuh akan menempel pada sisi active engine. Kemudian akan dihasilkan suatu kompleks ES atau enzim substrat dan karena ada perubahan konformasi tadi, inhibitor ini bisa masuk ke sisi austeric. Dan hasilnya itu adalah kompleks ESI. Di mana apabila yang terbentuk bukan produk, yaitu enzim ini tidak lagi efektif digunakan sebagai katalisator pada tubuh. Boleh di next? Oke, di sini ada persamaan reaksi yang terjadi pada mekanisme inhibisi uncompetitif. Pada reaksi normalnya, maka setelah terbentuknya suatu kompleks ES, itu akan terjadi perubahan konformasi pada sisi aktif, sehingga substrat yang berikatan pada enzim ini akan lebih optimal. Namun, setelah ada perubahan konformasi ini itu akan mengganggu kestabilan dari ikatannya sehingga nanti energi aktivasinya akan menurun. Karena adanya penurunan dari energi aktifasi, kemudian substrat itu akan terbentuk lebih cepat. Atau produknya ini akan terbentuk lebih cepat. Sehingga jadinya enzim ini tuh bakal efektif untuk digunakan pada reaksi tubuh. Namun, ketika pada reaksi inhibisi uncompetitif ini, inhibitor itu akan mengganggu pembentukan dari produk, sehingga suatu kompleks ini tuh tidak dapat menghasilkan suatu produk. Nah, juga di sini inhibitor itu tidak menghalangi suatu pembentukan kompleks dari enzim substrat, tetapi akan menghalangi reaksi dari pembentukan produknya saat substrat berikatan non-enzim inhibitor ini menempel pada substrat sehingga produk tidak dapat terbentuk. Oke, boleh di next. Di sini ada rangkuman dari mekanisme pada inhibisi enzim. Jadi, di sini ada tiga tipe untuk inhibisi enzim. Ada tipe kompetitif, non-kompetitif, dan juga uncompetitif. Jadi, seperti yang sudah digelaskan tadi, bahwasannya pada inhibisi kompetitif, di sini substrat akan bersaing dengan inhibitor untuk menempel pada sisi active enzim. Lalu, untuk non-kompetitif, di sini inhibitor itu akan mengubah konformasi dari sisi active enzim, sehingga substrat tidak dapat menempel. Lalu, untuk uncompetitif, enzim dan substrat ini akan terlebih dulu terbentuk menjadi kompleks suatu enzim substrat, kemudian inhibitor baru akan menempel setelah ada perubahan konformasi dari sisi enzimnya. Dan sini juga ada persamaan-persamaan reaksi dari setiap tipenya. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Glenn. Baik, selanjutnya di sini itu ada contoh dari inhibisi atau inhibitor non-kompetitif dan uncompetitif dalam kehidupan sehari-hari. Bisa di next. Di sini ada beberapa contoh, dari banyaknya contoh inhibitor non-kompetitif dan uncompetitif dari kehidupan sehari-hari, di mana di sini yang pertama ada penicillin, yang kedua ada pesticida, ketiga ada cyanida, yang keempat ada nivedipin, dan yang terakhir ini ada tranil sipromin. Bisa di next. Baik, yang pertama ini adalah antibiotik atau penicillin pada bakteri, di mana antibiotik pada penicillin ini berikatan dengan sisi alasteric, enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Nah, ini itu adalah cara kerja umum dari inhibitor non-kompetitif, di mana perubahan sisi aktif ini menyebabkan enzim ini tidak bisa berikatan dengan substratnya, sehingga menghambat pekerja enzim. Nah, terhambatnya kerja enzim dari penyusun dinding sel bakteri ini akan menyebabkan dinding sel bakteri akan menjadi lemah dan mudah pecah atau lisis. Jadi, ketika bakteri tersebut membelah diri, maka bisa ada kemungkinan bakteri tersebut itu adalah mati. Jadi, karena adanya antibiotik penicillin, ketika kita sakit, misalnya kita terus kena seserang bakteri, akan membuat inhibitor dari penicillin ini menghambat dinding sel bakteri yang penyusun dari dinding sel bakteri yang membuat bakteri tersebut ketika membelah diri itu akan menjadi mati atau rapuh. Selanjutnya, yang kedua ini ada contoh dari pesticida atau DDT dalam sistem syarab. Nah, DDT ini juga sama seperti sebelumnya, berikatan dengan sisi alas teri enzim sehingga mengubah bentuk sisi aktif enzim. Nah, cara kerja ini itu emang cara kerja umum dari inhibitor non-kompetitif, di mana perubahan sisi aktif enzim ini menyebabkan enzim ini tidak bisa berikatan dengan substrat sehingga menghambat kerja enzim. Kalau sebelumnya penicillin itu menghambat kerja enzim dari bakteri, di sini DDT itu menghambat kerja dari sistem syarab pada tubuh manusia, di mana ketika manusia terpapar oleh DDT akan membuat sistem syarab manusia ini tidak akan berjalan dengan baik atau dengan semestinya. Untuk cara kerja sama seperti penicillin pada bakteri, di mana DDT ini akan menghambat kerja enzim pada sistem syarab manusia yang membuat sistem syarab ini tidak berjalan dengan baik. Bisa di next. Nah, berikut ini adalah referensi yang kita ambil dalam membuat PPT yang berjudul inhibitor non-kompetitif dan inhibitor uncompetitif, di mana bisa jelas sendiri referensinya. Bisa di next. Cukup sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon jemaahkan. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!